Intro Universitas Patimura menggelar upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati setiap tahunnya oleh bangsa Indonesia, guna mengenang peristiwa pemberontakan gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Upacara ini berlangsung di Gedung Auditorium Unpati pada Selasa 1 Oktober 2024. Peringatan Hari Pancasila tahun ini dengan mengusung tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Dr. Ruslan Tawari bertindak sebagai inspektur pada upacara ini. Sedangkan Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Keamanan Kampus Unpati Iza Kritaway Mahu. Dalam upacara ini, teks Pancasila dibacakan oleh inspektur upacara dan diikuti peserta upacara. Selain itu, juga dilakukan pembacaan naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini kita memperkenalkan Hari Kesaktian Pancasila, hari yang kita kenang sebagai terjadinya penyianatan terhadap negara kesatuan publik Indonesia, hari di mana ada anasir-anasir yang mencoba untuk merongrong negara kesatuan publik Indonesia dan oleh TNI dan masyarakat mampu mengembalikan eksistensi Pancasila ini, maka hari ini harus benar-benar memiliki momentum yang baik bagi kita untuk mengenai jasa-jarah arwah pahlawan revolusi yang telah memobankan jiwa dan reganya untuk menegakkan Pancasila ini. Sehingga kedamaian dan stabilitas negara kesatuan publik Indonesia dan pembangunan yang gencar-gencar kita laksanakan ini bisa dilaksanakan secara baik demi kemasalahan bangsa dan negara kesatuan publik Indonesia. Untuk diketahui, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar hari peringatan tahunan, akan tetapi momentum ini penting untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai fundamental bangsa. Melalui momentum ini, diharapkan seluruh sivitas Akademika Unpati dapat terus menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjamin persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Janis Balol melaporkan. Terima kasih telah menonton!